Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali. Kali ini gue ada di sebuah taman di daerah Serang Baru guys. Ini tepatnya di perumahan Megaregensi. Ternyata usut punya usut, sejarah dari taman ini itu berdiri karena covid-19 guy. Dimana warganya itu gotong royong untuk menciptakan ruang terbuka gitu supaya sehat. Tepatnya di pepohonan jabon, makanya disebutnya taman jabon. Disini sangat rindang sekali guys, enak, sejuk gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang ingin sejenak menikmati waktu istirahatnya setelah pulang kerja ataupun setelah rutinitas atau untuk sekedar menghirup udara segar di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Kurang lebih seperti ini suasananya guys, sangat sahdu, sejuk gitu. Ini saya datang ke sini kurang lebih jam 12 siang guys. Jadi juacanya harusnya sudah panas ya. Dimana sekarang kan matahari lagi trik-triknya. Tapi pas kesana enggak begitu terasa panasnya karena memang rindang banyak sekali pepohonan dan juga sangat ramah dengan anak. Banyak fasilitas yang ada disini baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Ya kalau kita lihat ada ibu-ibu yang sedang karaokean. Sejak saya sampai disini, sampai selesai gitu kurang lebih 2 jam itu karaokean enggak berhenti-berhenti guys. Ibu-ibunya sangat semangat-semangat banget guys. Anak-anak tentunya sangat senang karena disini tempatnya luas. Selalu ada ayunan, ada prosotan, juga ada tempat bermain berbayar guys. Seperti mandi bola, terus ada juga trampolin. Ya tentunya sangat menyenangkan buat sang buah hati. Untuk biaya permainannya juga enggak maha kok guys. Cuma 5 ribuan durasi 20 menit. Ada penengkaran burung juga, ada monkey juga disini guys. Terus ada juga bebek dan ada juga itu burung apa itu dari jauh saya enggak ngerti ya. Dan disini juga ada terapi ikan. Jadi cocok buat bapak ibu yang ingin terapi ikan melepas selah sambil menghirup udara segar. Nah disini guys tempatnya. Kurang lebih kalau dari arah Jakarta ya membutuhkan waktu 1 jam setengah. Dari arah Kerawang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk sekitar Bekasi ya sekitar 1 jam. Untuk daerah Lipo dan sekitarnya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam 30 menit ya. Jika lancar, tidak pada waktu berangkat kerja atau pulang kerja. Untuk terapi ikan juga sangat murah guys. Untuk 5 ribu saja untuk durasi 20 menit. Dan disini juga ada hidroponik. Namun pada saat kesana tanaman hidroponiknya itu sudah tidak ada ya. Mungkin sudah dipanen atau memang belum ditanam lagi. Ada pelajar-pelajar yang baru pulang sekolah mampir kesini sekedar menikmati cemilan yang ada disini ya guys. Seperti cilok, cireng isi, dan lain-lain lah ya. Jajanan-jajanan sekarang gitu. Oke guys, silahkan yang ingin berkunjung kesini. Parkirnya gratis, biaya masuknya juga gratis. Tinggal memberikan seilasnya saja ada kotak-kotak kecil sodakoh gitu ya seilasnya untuk perawatan taman ini. Happy berlibur guys. Peace. 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 Terima kasih.